Yo yo yo, halo semuanya, apa kabar nih? Balik lagi sama gue Kak Bo, pastinya masih di Bobokul TV, yeay! Dan di samping gue nih, seperti biasa udah ada Bang Adam di sini gitu kan. Nah, hari ini gue gak mau ngebahas tentang K-pop gitu kan. Mungkin ada yang baru nonton juga channel gue pada hari ini. Jadi di channel gue biasanya gue mengundang seorang teman gue nih, di samping, di samping sini. Beliau adalah, siapa bang namanya bang? Adam Lusius? Adam Lusius atau bisa dibilang ada AdamIndigo89 di Instagramnya. Oh, ting-ting! Jadi seperti biasa, gue sama Bang Adam akan membaca karakter seseorang nih. Nah, sebenarnya sebelum gue membuat konten ini, ini adalah konten dadakan juga yang bisa dibilang kayak gue lagi ngobrol-ngobrol santai doang gitu sama Bang Adam. Yang dimana kayak, bang, keren tuh ya, peraih medal emas Indonesia tuh, pasangan bulu tangkis ya kan. Greciapoli sama Apriani Rahayu gitu kan. Nah, di situ lagi ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba Bang Adam nyeletuk gitu kan. Iya bang, dari karakter yang gue baca, dia gini-gini-gini banget bang. Makanya dia bisa dapet medal emas. Nah, di situ lah gue langsung pikiran, wah Bang, ini pesannya luar biasa banget sih Bang. Kenapa kita nggak coba buat kontennya? Terus, semoga ini pesan positif ini bisa sampai ke teman-teman semua nih yang nonton gitu bahasanya. Iya nggak Bang? Nah, kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi, Bang Adam ini adalah seorang indigo yang dimana metode yang dipakainya untuk membaca karakter adalah biasanya scanning memori Bang ya. Scanning memori dan juga apa nih Bang? Mungkin lo bisa jelasin Bang. Gue pake media bola kristal. Medianya ya, bola kristalnya ya. Oke. Yang dimana apa tuh Bang? Ya, buat salah satu media buat scanning karakter dari duo atlet. Luar biasa inilah ya? Luar biasa inilah. Oke, siap kalau kayak gitu. Oke lah, semoga kalian bisa mendapatkan pesan yang kita buat video ini gitu kan. Yang kita buat video ini kan kita ada pesannya nih. Semoga kalian bisa dapet pesan tersebut gitu ya. Dan tanpa berlama lagi langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita baper dulu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Jadi, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa banget yang diraih oleh duo wanita nih. Dua wanita yang sangat-sangat luar biasa. Kartini Indonesia, yaitu adalah Gracie Apoli dan juga Apriani Rahayu ya. Dimana mereka baru-baru mendapatkan medali mas di ajang Olympic Games Tokyo 2020. Luar biasa banget ya. Dan seperti yang aku bilang tadi kan, ada Bang Adam akan membacakan karakter-karakternya nih. Waduh, kita mulai dari mana nih Bang? Enaknya nih Bang. Dari karakternya tau. Kenapa sih mereka berdua tuh bisa apa ya? Bisa sampai dapet medali emas gitu kan. Apakah mereka cocok kah gitu kan? Dalam segi karakter, dalam segi untuk menjadi seorang dua. Apakah benar-benar cocok banget? Apakah gimana kan? Kita gak tau juga ya. Kita cuma tau perjuangan mereka luar biasa. Keringet, darah, tangisan. Itu mereka semua lahap semua untuk meraih medali emas itu. Oke langsung aja kita kasih panggung untuk Bang Adam. Indigo89. Anjar. Let's go, Bang. Jadi oke Bang. Kalau untuk gue nilain nih. Untuk pasangan ganda putri ya. Grace dan Rayu ya. Jadi gini. Kalau gue liat. Partnership dari dua putri ini. Benar-benar kayak pasangan yang serasi banget. Cocok banget. Terus yang gue rasain ada kenyamanan Bang satu sama lain. Satu sama lain yang bener-bener kayak nyaman banget berpartner. Sehingga kayak dua orang ini ngasih sebuah kayak semangat dan fokus baru Bang. Yang bener-bener kayak nambah apa ya. Nambah apa ya. Istilahnya kayak nambah apa ya. Energi mereka dalam bersaing untuk mendapatkan ganda emas ini Bang. Oke. Itu penilaian pertama gue. Yang kedua gue rasain kayak ya inilah kejak keras yang gak bakal nih ya nanti yang setil. Kalau gue liat ya. Karena gue rasa emang dua orangnya bener-bener kejak keras. Tapi nanti kita bahas lebih detail pas di belakang. Per karakter. Per karakter. Oke siap. Nah untuk poin ketiga gue harus jelasin bahwa ada bakat. Ada bakat alam nih Bang. Nah untuk dua orang ini gue rasain mereka tuh adalah mereka punya bakat. Tapi bukan kategori bakat alam ya. Mereka cuma di fase bakat. Tapi mereka bener-bener kayak pekerja keras banget Bang. Mereka bener-bener kayak bekerja keras banget dan fokus dengan tujuan kemenangan dia gitu. Ya sehingga yang banyak yang sebenernya ada beberapa kelawanan mereka tuh yang sebenernya yang punya bakat alam ya. Alam. Tapi ya bisa dipatahkan sama hasil kejak keras mereka gitu loh. Oke. Mungkin mereka cuma modal bakat doang gitu loh. Tapi lo ngerti kan? Oke mungkin kalau buat teman-teman yang biar gue analogikan gitu kan lah ya. Kali mungkin kalian tau Messi dan juga Ronaldo gitu kan ya. Ataupun juga ya Messi dan Ronaldo lah yang paling gampang lah dianalogikannya. Jadi Messi yang kalian tau badannya kecil, apa gitu kan ya. Dulunya penyakitan gitu kan. Tapi pencapaian dia luar biasa banget gitu kan. Nah beda dengan Ronaldo yang dimana memang dari keluarga yang kurang beruntung juga gitu kan bahasanya. Tapi dia mendedikasikan yang sangat luar biasa banget gitu loh kan. Kerja keras. Latihan tuh bukan on time tapi in time. Latihan jam 7 tapi dia datang jam 5 gitu loh. Itu Ronaldo gitu kan. Kerja keras dan orang-orang udah pada selesai latihan tapi Ronaldo tetap latihan gitu loh. Itu yang membedakan. Nah Ronaldo berbakat. Tapi kalau kalian lihat atau pecinta bola mungkin ya beda gitu. Gerakan Messi dan juga gerakan Ronaldo tuh beda gitu kan. Kayak kelihatan banget Ronaldo tuh memang tipikal orang yang bisa mencapai titik. Sukses itu dari kerja keras. Iya gak sih Bang? Kalau Messi yang gue lihat walaupun gue fansnya Messi ya. Messi kayak biasa aja yaudah latihan-latihan biasa. Apa biasa badannya gak berotot gitu kan. Berotot tapi biasa doang gitu kan. Tapi lihat pencapaiannya gitu kan. Nah itu mungkin yang membedakan bakat dan juga bakat alam. Nah mungkin bisa dijelasin lagi. Bakat alam itu sebenernya kayak gimana sih Bang? Ya bakat alam bisa dibilang orang yang mempunyai ya sebuah bakat. Tapi bener-bener kayak di bidangnya banget Bang gitu loh. Baik dari segi mungkin instingnya ya. Insting sama skillnya sih. Oh mungkin lebih ke arah apa ya. Kayak naluri bener ya insting gitu kan. Insting mungkin lebih plus-plus gitu kali ya Bang ya. Lebih plus-plus. Yang istilahnya mungkin kalau si, kita ngomongin A sama B lah. Si A mempelajari kayak smash untuk bisa mencapai smash dengan skor 10 misalkan gitu kan. Skor sempurna itu dia membutuhkan waktu 1 tahun. Tapi si B dalam sebulan udah bisa aja gitu kan untuk meraih poin 10 gitu lah. Mungkin kayak gitu Bang ya. Bener-bener. Oke. Konteksnya kayak gitu. Iya jadi dua, dua apa, dua atlet ini, dua ganda putrin ini gue rasa memang mereka tuh bakat alam ya. Eh sorry, bakat yang memang tipe yang pekerja keras banget Bang. Sehingga mereka bisa jadi juara sih. Buat gue itu yang buat gue keren gitu loh. Keren sih gitu loh. Dengan apa ya, dengan bener-bener kemauan mereka. Beda banget. Rasa feel mereka tuh kayak bener-bener kayak, Wah, gue harus menang tuh tinggi banget gitu loh. Bener-bener kayak lo punya tujuan dan lo bener-bener harus kejar. Beda kan kebanyakan orang cuma pengen doang gitu. Tapi gak ngejar kalau ini bener-bener kayak hasratnya tinggi banget. Nah ini yang buat gue ngebaca atau ya ya. Yang buat gue ngebaca terus sekiannya pun jadi ikutan kebawa. Wah, semangat banget gitu. Betul. Nah ini guys, gara-gara ini guys gitu loh. Jadi waktu Bang Adam gue ngobrol tuh Bang. Mereka tuh orang yang bukan punya bakat alam gitu kan. Tapi mereka orang berbakat. Tapi diiringin dengan kerja keras. Bisa mencapai itu. Di situ langsung lah. Bang, ayo Bang kita kontenin Bang. Gue pengen dapet pesan ini sebenernya gitu loh. Buat teman-teman semua gitu kan. Ini di kita. Contoh buat kita gitu Bang. Bahwa ya balik lagi kan gue bilang. Kerja keras itu gak bakal ngeliatrinasi. Ini maksud gue gitu loh. Kan banyak orang yang baru kerja keras sedikit aja mulai ngeluh gitu Bang. Putus rasa gitu. Iya, 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 iya. Contoh yang ini gue bilang. Contoh bahwa ya itu. Kerja keras aja dulu semampu kita gitu. Hasilnya pasti akan ada gitu. Bener, bener. Ini poinnya sih. Tapi kalau gitu konten kita akan berakhir Bang. Udah ini sebenernya poin terakhir Bang yang mau kita bahas. Dia malah bahas di awal-awal. Gimana sih? Gak, 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 gak. Nah, kita lanjut ke karakter. Oke, nanti itu akan kita lebih per detail lagi kali mungkin ya di akhir ya. Oke, silahkan Bang. Jadi kita fokus di Rahayu dulu disini. Kalau gue baca karakternya Rahayu Bang. Dia tipe kalau orang yang balik lagi. Tadi udah gue jelasin ya. Dia memang tipe ke pekerja keras. Kenapa gue bilang tipe ke pekerja keras? Satu, pas gue scanning hasilatnya tinggi. Hasilat kemauannya bener-bener kayak antara kepikiran dan pergerakannya itu memang seirama gitu. Bukan cuma mikir doang pengen tapi usaha gak ada. Tuh, terus kayak. Rahayu nih ya. Dia tipe kalau orang kayak dia memaksa Bang. Memaksa tubuhnya untuk ayo gitu. Ada memori kayak gitu. Kayak ayo. Misal-masal walpon lo udah cap. Dia udah capek pun dia gak rasa kayak. Gue tetep harus latihan gitu. Gue tetep harus sah gitu. Nah, itu yang gue rasa kelepasan. Kalau kita keras tadi kan. Dan gue rasa juga, nah dia tipe kalau orang yang, ya buat gue sih, ya apa ya. Tipe orang yang tidak egois dan apa ya. Bisa dibilang, ntar gue cek lagi ya. Nah, kalau gue baca, dia tipe kalau orang yang tidak egois dan bijaksana Bang. Ini yang gue suka dari Rahayu sih. Dia bener-bener bisa kayak mengontrol dirinya sendiri gitu loh. Terus, gue juga gak rasa kayak, dia orang yang apa ya. Orang yang baik dan bijaksana juga gue rasain gitu. Baik dan bijaksana. Terus, sabar dan mengalah gitu. Jadi, apa ya buat gue. Tipe kalau orang kayak diem tapi mengayutkan. Ini gitu loh. Dia terlena dengan fokusnya dia Bang, yang bisa dibilang ya. Iya gitu. Dia gak banyak kayak, gimana? Iya, gak apa-apa. Jadi, dia terlena dengan fokusnya yang dimana, yaudahlah kanan-kiri gue mau bilang apa atau kayak gimana. Gue fokus dengan tujuan gue. Makanya kan lo bilang tadi dia orangnya tuh, apa, diem gitu. Bukan diem ya. Maksudnya, diem-diem menghanyutkan gitu kan. Karena dia terlena dengan fokusnya dia gitu Bang. Iya, dia gak menilai kayak, wah musuh gue hebat ya atau gimana. Atau dia lebih ngedengerin apa-apa. Tidak Bang, dia bener-bener fokus dengan tujuannya dia gitu loh. Ini yang buat gue kayak, wah, mungkin memang udah kayak waktunya kali ya. Bermetaforsisnya secara pekerja kerasnya udah memang, apa ya. Di titik dia memang jadi lebih kuat lah gitu ya, setelah pekerja kerasnya bisa dibilang kayak gitu sih. Nah, yang gue suka dari Rahayu lagi Bang, dia tipe orang yang multi talent sebenernya. Multi talent, kadang gerak cepet. Itu yang gue, dan bener-bener kayak cocok banget sih berpasangan sama si Rahayu. Si Gracie, bisa dibilang. Dia bener-bener lengkapi. Oh, itu nanti aja Bang. Fokus ke Rahayu dulu, nanti pas bagian kenapa mereka lu bilang cocok, nanti pasti lu jabarin lagi kan. Oke, siap. Lanjut Bang. Dari gue sih Rahayu cukup sih. Oh, udah cukup. Ini aja dia memang orang yang seperti itu ya, kalau untuk dari segi, kita gak akan melebar ke arah personality banget gitu kan ya. Kita cuma ngambil ke arah personality-nya dia, karakternya dia dalam meraih tujuannya dia lah, bahasa gue gitu lah. Tapi, dia kayak gini gak sekedar ke bulu tangkis kan Bang ya. Mungkin ke hal lain dalam artian yang dia memang determinasinya yang kuat banget gitu. Kedepannya nanti kan dia kan gak akan selalu menjadi pebulu tangkis kan Bang ya, yang gue tanya. Pasti ada masa pensiunnya lah, atlet kan ada pensiunnya gitu. Secara pribadi sih memang ini bukan cuma di lapangan, tapi memang secara pribadi memang di seperti itu Bang. Oke, secara pribadi ya. Jadi jatuhnya gak, not just in bulu tangkis doang gitu ya. Oke, itu karakter-karakter yang luar biasa sih, karakter petarung sih Bang ya. Itu fighter banget ya gitu. Diem tapi menghanyutkan. Tepat lah buat sebuah apa ya, jatuhnya sebutannya ya, diem tapi menghanyutkan. Ini Rahayu banget. Oke, oke, siap. Nah, bagaimana dengan Gracia Polly, Bang? Jadi gini, untuk Grace ya Bang. Nah, Grace itu tipe kalau atlet pengatur strategi. Nah, contoh banget di pasir sama Rahayu tadi. Nah, si Grace pengatur serangan, si Rahayu, tipe action ya Bang. Gitu loh. Yang itu. Kenapa gue bilang demikian? Jadi gue sempat nonton pertarungan mereka kan gitu. Kita nonton pertarungan mereka. Nah, kalau sudah si Rahayu di depannya, si Grace, udah tuh. Tingkat kemenangannya tuh tinggi banget. Kalau kita sensitif dan detail yang ngeliatnya gitu loh. Gitu. Beda kalau si Rahayu di depan dan si Grace di depan, Rahayu di belakang beda Bang. Jatuhnya, intinya ya, apa ya, formasi serangan gitu. Kalau dia udah mau nyerang full nih, pasti Rahayu selalu di depan. Dan itu biasanya selalu, apa ya, apa ya, selalu... Dapat poin lah, dapat poin lah. Dapat poin gitu loh, kalau gue lihat ya gitu. Itu keren sih. Oke, oke. Jadi, dalam artian mereka pun juga memang saling mengisi ya. Walaupun ya strategi, tetap aja ada pelatihnya di situ. Tapi kan ketika udah di lapangan ya, pelatihnya nggak bisa ikutan gitu loh. Iya nggak sih? Kalau udah di medan perang ya, si pengatur komandonya kan pelatihnya ya nggak bisa berputik apa-apa. Semuanya dipercayakan kepada si Duo Uganda Putri ini gitu kan. Bener, dan mereka bisa saling mengisi. Nah, bayangin bilang serahsi banget kan. Terus gue, untuk Grace lagi, dia tipikal orang yang punya keyakinan tinggi banget. Jadi itu optimisnya tinggi banget. Ini yang salah satu yang mendongkak si Rahayu banget. Istilah kasar menular. Optimisnya itu menular. Menular? Bener. Iya, menular gitu. Itu yang gue yakinin kayak, apa ya? Ini orang kayaknya suges-suges positif. Dia menularkan nih. Membuat si Rahayu makin optimis gitu. Itu yang gue suka dari Grace sih gitu. Grace tuh, andai kata dia pensiun pun, dia jadi pelatih tuh cocok sih. Kalau gue boleh, boleh kali komentar. Boleh, 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 boleh dong. Iya gitu. Kalau dia jadi pelatih, dia cocok sih banget. Oke, si Grace ya? Iya, si Grace. Nah itu terus, nah kalau gue lihat juga sebenarnya dasarnya sih, yang kerennya juga gini. Si Grace sih dasarnya itu sebenarnya, kalau gue baca memori ke waktu dia muda, kayak remaja gitu. Gue rasa dia tuh aslinya pemalu, dasarnya itu pemalu. Tapi karena mungkin udah terbiasa, udah terbiasa juga kan, udah terlatih juga untuk pede, jadi mentalnya ujungnya kuat gitu. Jadi dari dulunya introvert, pemalu gitu Bang ya, ya kan? Karena mungkin karena latihan, terus juga motivasi dari, ataupun ajaran-ajaran dari senior, pelatih, ya mentalnya itu jadi kebuat gitu kan ya, dari teman-temannya. Oke. Ini bahwa, ya ini salah satu juga ngajarin kita bahwa ya, ya karakter itu bisa dibentuk, kalau kita mau gitu sebenarnya. Hah? Ya, ada yang pemalu tuh. Ya, alasannya gitu, ah gue gak bisa, gue pemalu gitu kan, ah gue gak mau, gue pemalu, gue orangnya kayak gini gak bisa. Apalagi misalnya ada orang nih, eh lu jago nih, masa kenapa lu gak nge-youtube aja, ah gak ah, gue orangnya gak bisa ngomong, malu gue depan kamera. Ya, kenapa gak gitu kan, bener gak sih Bang? Ya, itu contoh doang analogi. Iya, jadi dia tuh kayak gambaran orang ya, bahwa ya karakter itu bisa dibentuk, kalau kita mau gitu loh. Oke. Kan kita kayak terlena dengan kelemahan kita gitu loh. Nah ini orang-orang yang buat gue yang bisa mengalahkan kelemahannya, si kelemahannya dia gitu loh. Itu sih yang book, salah satu yang keren dari si Grace gitu loh. Terus, nah yang gue suka juga dari si Grace sebenernya tipe-tipe orang yang penyayang keluarga dan gak lupa sama keluarga lah, keluarga walaupun ya udah di atas gitu. Itu yang kayak buat gue kayak, wah ini bener-bener apa ya, orang yang bener-bener baik banget gitu loh. Padahal kan orang yang udah jaya lupa sama keluarga gitu. Kacang lupa sama kulit. Seperti itu loh, tapi kalau Grace itu inget sama keluarganya, itu yang gue kayak salah satu, ya apa ya bisa dibilang, gak semua atlet punya hati setelus ini sih gitu loh. Itu sih kalau gue mulai nilai gitu sih, dari gue sih gitu. Untuk si Grace Yapoli ini ya. Oke, oke, oke. Gimana Bang? Sudah? Cukup? Cukup dari gue. Iya, kita gak melebar ke asmara dan lain-lain ya. Karena disini yang pesan yang kita mau sampaikan tuh udah banyak banget gitu kan. Walaupun mungkin kalian ya, kalian mungkin kan bisa cuma, pasti bisa ngeliat lah ya, dan kalian bisa menelah. Ah ya iyalah, ngapain pake indigo segala gitu kan istilahnya. Kita kelihatan kok pake istilahnya dari hasil-hasil mereka, usaha keras mereka, gini-gini-gini. Ya iya, kalian baru merhatikan mereka ketika mereka menang gitu kan. Ketika mereka kalah ataupun ketika mereka lagi di bawah, itu sebenarnya yang harus kita ambil pelajarannya. Dan mungkin kita nih lebih ke Bang Adam ya, disini kita cuma lebih bertujuan untuk menekankan gitu kan. Ini loh, sebenarnya yang dilakuin tuh memang benar seperti itu gitu loh. Dan kalian pun juga bisa sebenarnya gitu kan. Tinggal ya balik lagi kan, lebih ke arah apakah kalian mau untuk menghantam semua yang namanya kelemahan kalian, ketakutan kalian, pesimisme kalian. Nah itu loh, itu sih yang ingin kita sampaikan juga. Nah tapi balik lagi ke poin yang sebelumnya. Gimana Bang, kan lu bilang mereka serasi nih Bang, dalam artian cocok banget. Kenapa Bang lu bisa bilang kayak gitu? Mungkin kita bisa lebih menghas, lebih melebar gitu. Karena satu sama lain itu tidak memikirkan ego pribadi masing-masing Bang, di lapangan gitu loh. Dalam pertandingan ya. Ada yang, lo bayangin aja, naluri mereka tuh kayak saling ngerti gitu loh. Udah kayak ngerti gitu loh. Dalam pembagian bolanya, terus kayak feeling-feelingnya gitu loh. Ya salah satu yang buat gue, mereka tuh cocok ada frekuensi feeling mereka. Itu yang buat mereka kayak udah ngerti, satu sama lain itu udah paham banget gitu loh. Itu emang bisa diraih karena emang mereka kerja keras gitu. Maksudnya bisa diraih secara kerja keras dalam artian ya, karena mereka latihan gitu kan. Jadi lama-lama terbiasa. Atau memang karena memang, yaudah, emang ada faktor tertentu. Kecocokan itu buat mereka tuh bener-bener kayak dapet banget gitu Bang. Sebenernya bisa dibilang, memang ada salah satu faktor pekerja keras, tapi ada faktor lain, bisa dibilang faktor ya, sefrekuensi tadi ya Bang ya. Oh iya, iya. Ego, sama-sama nggak ego. Bener-bener. Ego ini akhirnya melahirkan sisi kenyamanan dalam berpartner gitu loh. Oke, gue paham. Ngerti. Iya, ngerti. Jadi gini Bang, kalau dalam olahraga ya, biasanya kalau yang partneran atau gitu lah ya, kadang-kadang ada salah satu individu yang pengen kelihatan kuat sendiri atau dominan sendiri. Gitu kan. Nah, tapi mereka tuh sama-sama saling ngalah dan sama-sama saling ngisi gitu Bang ya istilahnya ya. Iya, itu gitu loh. Paham, paham. Nah, pertanyaan gue adalah ketika mereka di luar lapangan gitu kan, gimana Bang menurut lu chemistry mereka? Tadi kan lu penjelasan lu kan di dalam lapangan tuh. Kalau di luar lapangan gimana? Buat gue sih deket sih satu sama lain kayak ya hubungan mereka tuh deket secara pribadi tuh pribadi ya buat gue ya. Bukan fake kayak dibuat-buat enggak, tapi yang namanya conflictnya pasti ada aja ya. Tapi buat gue sih kedekatan mereka adalah yang ujungnya kayak, ya kita kayak udah sama-sama terbuka aja gitu loh Bang. Bener-bener. Nah, kalau kita ngomongin dari segi supernaturalnya nih Bang, kan banyak nih ya kan ya pasti ada lah. Yang namanya kayak berbisnis aja kita membutuhkan sebuah partner yang cocok gitu. Kalau kita enggak cocok ya enggak bisa gitu kan ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata supernatural Bang atau hoki atau feng shui lah bahasanya ya kan ya. Mereka berdua memang hitung-hitungannya memang cocok gitu loh berpartner apa gimana Bang? Untuk feng shui sih emang cocok sih berdua gitu loh. Ada ya balik lagi ya kecocokan itu yang jadi feng shui hoki-nya ngerti kan lo? Iya, iya maksud gue gitu. Kalau dalam team, gue mau berapapun anggotanya gitu, satu sama lain pake ego ngasih-ngasih, Udah Bang, enggak bakal ada nilai kerjasamanya, enggak akan ada nilai kayak intinya fokus mereka pasti hilang Bang. Ada sisi di mana A begini nih, A si B begini gitu kan. Jadi fokus mereka jadi hilang gitu. Fokus mencapai tujuan ya? Nah, fokus hilang untuk menang gitu ujungnya tujuannya kemana-mana gitu gara-gara mikirin sesuatu yang ketidaknyamanan tadi. Kalau fokus kita berfokus sama kemana tujuan aja, tanpa ada embel-embel yang lain yang bikin pusing, enggak penting, itu bakal melayarkan sebuah semangat baru. Semangat yang bener-bener kayak semangat turbo lah istilah asalnya. Siap, siap, siap. Kita dapat poinnya ya. Nah, jadi balik lagi dari memang pribadi mereka pun juga dalam determinasi mereka, dedikasi mereka, usaha mereka pun juga memang mereka tidak mengkhianati ya kerja kerasnya itu ya. Dan juga dari segi kekompakan pun juga mereka memang, kalau kata gue sih yang memilih mereka nih, yang memilih mereka sebagai pasangan, pelatihnya, itu tandanya memang pinter juga tuh Bang. Kita harus memberikan appreciate juga ya untuk pelatihnya ya ataupun orang yang membuat duo ini. Karena kan balik lagi kan. Mereka enggak akan menjadi duo tanpa istilahnya persetujuan dari pelatih-pelatih mereka gitu kan. Enggak mungkin kayak, eh lo sama gue itu aja yuk, ayo yuk. Lo jadi partner aja yuk kan, enggak bisa gitu kan. Pasti biasanya akan dieliminasi ataupun ditentukan dari pelatih atau pihak-pihak atasnya mereka lah gitu kan. Yang petinggi-petingginya bahasanya gitu. Dan itu pilihan yang baik gitu ya untuk mereka berdua benar-benar pasangan yang luar biasa gitu Bang. Nah, terlepas dari itu kan kita udah membaca nih karakternya nih. Kita langsung aja masuk ke poin intinya. Kita enggak panjang. Pesannya yang mau kita ambil Bang. Kira-kira dari lu ada tambahan lagi Bang? Pesan Bang yang ingin diberikan kepada teman-teman semua nih. Mungkin kita bisa udah mulai membuat kesimpulan sekarang. Pesan buat kita semua sih, bukan buat netizen aja. Gue juga sih, bahwa ya kerja keras itu penting kalau mau sampai ke tujuan gitu. Jadi kita enggak boleh pesimis, ya enggak boleh kayak putus asa gitu loh. Ada masalah di kit kita down, itu enggak boleh sih. Karena bukan cuma atlet mulutangkis aja sih Bang. Ada salah satu atlet akad besi yang pernah gue lihat di salah satu video YouTube gitu ya. Dia berapa tahun, dia enggak juara Bang. Tapi setelah lima tahun kemudian, dia juara. Mereka bener-bener kayak punya dedikasi dengan kerja kerasnya Bang. Tentang menyerah ya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Nah gitu loh. Itu yang buat gue kayak, wah mereka apa ya, dedikasi banget dengan kerja kerasnya. Mereka yakin gitu loh. Penting kerja keras aja dulu gitu loh. Nah itu yang buat, poinnya adalah ya setiap bidang apapun ya kita butuh kerja keras. Betul, dan jangan pesimis lah. Karena emang itu toksik yang ada di dalam diri kalian sih. Bukan toksik dari lingkungan, tapi ya balik lagi musuh terbesar kalian adalah sebenarnya adalah diri sendiri. Ketika kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri, ataupun mengalahkan diri kalian sendiri, itu adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan kamu atau kesuksesan kamu sih. Bener gak sih Bang? Iya bener. Tapi musuh, oh gue iblis Bang. Halo, demonologis ya tetap ya. Siap, 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 siap. Siap, tenang kita gak bakal ngomongin iblis-iblisan di konten kita kali ini. Oke, kurang lebih kayak gitu kali Bang ya. Nah kalau pesen dari gue yang konten ini yang udah kita buat, mau profesi kalian apapun, mau tujuan kalian apapun gitu kan. Penting banget yang namanya kerja keras gitu kan. Kalau dari gue sendiri memang musuh terbesar gue adalah dari gue sendiri. Dari rasa males, dari rasa ragu. Ragu itu kan juga sebenarnya adalah sebuah poin yang gak buat kalian pengen melangkah, tapi jadi gak melangkah gitu kan ya. Ya temukanlah titik dimana kalian bisa menghancurkan diri kalian sendiri. Bukan menghancurkan ya kata-katanya ya. Mengalahkan ego yang gak penting di dalam diri kalian sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Dan itu sih yang penting sih. Dan temukan kalau misalkan kalian memang butuh partner gitu kan ya. Temukanlah partner yang tepat gitu kan lah istilahnya. Walaupun memang sebenarnya bertemu dengan partner yang tepat itu termasuk rezeki Bang ya. Atau jodoh. Bener gak sih Bang? Bener. Ya itu tandanya udah jodoh kalian banget lah istilahnya kalau udah. Tapi ngomong-ngomong Bang, kalau kita berdua gimana Bang? Kita ganda duo putro nih. Kita ganda dimana Bang? Kita bukan untuk keadaan uang nih Bang. Kita bukan ganda Bang. Kita gadai. Gadai. Gadai bareng gitu. Gadai diri. Oke. Intunya gitu sih lah ya. Bisa dibilang mungkin gue analogikan si Grecia ini sama Rahayu ini bagaikan tangan kanan dan juga tangan kiri. Ketika yang dimana mereka bisa yang namanya membutuhkan mungkin tangan kanan di saat penting ya menggunakan tangan kanan. Tapi di saat mungkin case khusus tangan kiri yang lebih dominan gitu kan. Tapi mereka saling melengkapi. Apalagi ketika mereka sedang mengangkat sebuah beban yang berat. Kedua tangan ini akan saling membantu dan membuat beban berat itu menjadi terangkat gitu kan. Jadi that's the point sih. Poin-poin yang dimana kemenangan mereka atau tujuan mereka ini diraih bukan dengan suatu hal yang mudah. Suatu yang berat juga yang telah mereka lalui semuanya. Blood, sweat and tears udah mereka lalui semuanya. Kurang lebih kayak gitu Bang ya. Poin yang mau kita sampaikan ya. Semoga kalian bisa dapet pesan dari video kita kali ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Bang Adam. Thank you banget yang udah ngantuk-ngantuk nih. Jadi agak... Cut, cut, cut. Kurang lebih kayak gitu. Semoga kalian dapet pesannya dan terus berusaha. Semoga kalian bisa mencapai tujuan kalian, impian kalian. Dan juga pastinya sukses bersama orang-orang untuk orang yang kalian cintai juga. Terima kasih. Terima kasih Bang Adam. Jangan lupa follow Instagram Bang Adam juga. Adam Indigo89. Dan mungkin konten-konten gue yang lain nanti akan juga gue upload di TikTok. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gue juga. Bobo Cool TV juga namanya. Dan sampai jumpa di next konten gue selanjutnya. Kira-kira mungkin kalian punya request or something. Langsung aja komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga mendapatkan pesan dari video ini. Terima kasih. Dan sekali lagi gue mau ucapkan untuk kita membuat konten ini yang berbau-bau supernatural atau indigo seperti ini. Scanning. Bukan untuk tahayul-tahayulan atau kayak gimana. Tapi untuk memotivasi kalian. Sampai jumpa. Selamat malam atau apa ya? Kalau sekarang gue ngerekamnya malam nih. Selamat malam. Sukses terus buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anyong. Kok Anyong sih kan lagi konten bukan non-Kpop nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.